assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flayer ini ukurannya A4 A4 ukuran A4 21 kali 30 diketika 2100 kali 3000 klik OK nah seperti ini ini nyeteknya kita hapus kita klik bak sampah klik OK terus ini harus kita buat transparan kita klik yang ini transparan nah sekarang bagaimana cara membuat lengkungan hitam ini yang gelap caranya kita klik tanda plus klik shape disini ada segitiga kecil klik kita pilihnya boleh ini boleh ini kita klik lingkaran ya misalnya lingkaran kita bawa ke sini kita besarkan sampai lewat juga nggak apa-apa nah supaya nanti ini ini ya ini kan di sini kalau kita luruskan berarti ini ada di sini ini harus kita peter nih Nah kita checklist dulu dah kita checklist kita beri warna dulu biar ini kalau kita memberi ini seperti kalau memberi warna seperti ini kita bukan klik yang ini kita klik yang ini ini nah kita klik yang ini kemudian kita cari warna nah ini dia color kita klik kita aktifkan ininya lele kita pilih ke atas kan ini kita kemarikan ini hitam ini kita putar kita putar supaya kita mendapatkan ini nih mendapatkan ini nih ini agak kebawah ini agak di atas di atas ujungnya ini kita besarkan pakai Allahumma kira-kira hahaha ya Allah kira-kira lanjut nah kira-kira kayak gini terus untuk warna yang merah ini yang bawah ini ini ketinggalan kita copy ini ya bentuk ini kita copy jangan lupa kita checklist ya kita checklist dulu ini kita copy kita klik dulu yang ini kita geser jadi cara meng-copy bentuk ini tinggal di klik klik copy kita taruh di sini kita beri warna kita kasih kita kasih warna warna terserah masing-masing aja kita bawakan begini seperti ini ini menutupi hitam supaya enggak menutupi hitam ini harus kita taruh di bawah di atas ada hampir mirip kayak gitu nah ini sini besar ini agak kecil ini tidak putar aja nih minyak ter suka-suka aja ini kreasi aja bebas-bebas aja nah seperti ini supaya ini nanti tidak bergerak ini kita kunci klik di sini ini dikembok kalau mau di copy lagi untuk warna yang ini ini harus dibuka dulu klik di sini mereka kali ini kita copy copy kalau di sini kalau kita ganti warnanya suka-suka kita yang penting dia beda warna 123 ini kita kasih warna dulu color ini terus kita taruh di bawah ya di bawah sini klik tahan bawah nah sudah mendekati nah ini kita kunci tadi dulu yang tadi yang kedua biar nggak bergerak nih dan bergerak tinggal ini bisa bergerak jika dirasa ini hitam kurang ke atas ya tinggal geser aja nih di blok di atas kan ya kalau kurang kecil ini di blok 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 ini sudah tidak bergerak kemudian ini dasarnya harus hitam nih ini harus hitam caranya kita klik share tanda plus klik ini kita ke sini kita ke sini kan ini kita ke sini kan lalu kita cek list terus diberi warna diberi warna nah warnanya yang gelap kita geser gelap ya sama aja lah udah nah dia ini harus ditaruh di paling bawah kalau gini kan nutupin semua tuh klik disini ini kita geser ke bawah nah seperti ini ini sudah mendekati mirip ya kemudian ini ada percikan cat jadi kita carinya di Google cat tumpah diunduh terus backgroundnya dihapus di remove titik bg caranya untuk manggil ini kita klik tanda plus kita klik from gallery cari nanti disini ya kalau hanya ada klik disini download checklist yang seperti ini ini terlihat lebih miring daripada ini kelurus horizon ini kita putar lebih ekspresif nah seperti ini kita taruhnya kemudian ini kita gembok coba bisa nih ya kita gembok ke musuh bisa dibuka kemaningkapan ini ada seberkas sinar pecahan dari mana yang dapatnya ini sini klik tanda plus klik stiker nah disini banyak klik nah seperti ini tuh ini hanya untuk pusat perhatian kemudian kita klik lapisan kita gembok nah jadi dia nggak pegang lagi kemudian tulisan gratis kita klik tanda plus kita klik teks kita kemarikan dulu biar kelihatan kalau kita klik tanda pensil klik pensil lagi nah ini kita ketik gratis gratis klik ok nah hurufnya kita ubah sesuai dengan selera kita untuk mengedik huruf kita klik ke A jangan yang ini jangan yang ini jangan yang lain klik yang ini klik A ya klik kemudian kita cari jenis huruf kita kemarikan nah disini AB api font klik nah kita cari di klik yes suka suka kita ajalah misalnya ini nah gratis kita miringkan kita miringkan kemudian di sekeliling tulisan itu ada lin warna kemerahan boleh warna kuning terserah boleh nah ini caranya gimana kita klik cari stroke ini kayak gini stroke kita aktifkan color nya kita kemarikan kita pilih yang ini boleh kita kataskan lagi ini kita geser nah seperti ini tuh ini kita bawa kesini gratis misalnya nah ini hurufnya kebesaran dikecilkan checklist dulu jangan lupa huruf cara mengecilkannya kita tinggal cari size size ini dia size ini geser-geser aja nih gede kecil gede kecil nah seginilah kira-kira kalau udah kita gembok ketika penggabung bisa dibuka lagi kemudian ini latihan desain disini ya kita klik tanda plus kita klik teks ini kita bawa kesini ini kita edit klik pensil klik pensil lagi latihan desain klik ok disini hurufnya kita cari yang kaligrafi ya seperti ini ini klik A kita cari lagi tadi jenis huruf jenis huruf ini hurufnya tadi pilihannya ab ab abpon disini ya klik kira kayak gini klik ok latihan desain kita kasih warna luarnya lin lin huruf caranya kayak tadi kita kemarikan kita cari stroke media stroke nah kita aktifkan lampunya kita beri warna kebiruan bebas-bebas aja ya sebetulnya nah ini klik ini ini kita keataskan lagi geser ini seberapa tebalnya lu ini hurufnya beda ya gak ada masalah kalau beda yang penting kita sudah membuat sebuah tulisan latihan desain dengan pilihan huruf kaligrafi kenapa menggunakan kaligrafi ini di dalam desain itu ada yang namanya pusat perhatian ya ada yang dengan cara mengubah warna mengubah ukuran mengubah jarak mengubah bentuk nah ini mengubah bentuk biasanya kan huruf begini nih nah kita coba ini kan bawahnya infografis ya huruf balok nah untuk latihannya kita gunakan ini apa namanya huruf kaligrafi kita klik checklist ukurannya kita kecilkan sedikit ukurannya kita kecilkan sedikit disini latihan desain kita bawa ke atas latihan desain bebas-bebas ya gak harus sama persis dengan ini kita gembok lagi latihan desainnya kemudian infografis kita klik tanda plus kita klik teks ini kita kebawahkan ini kita ganti disini tanda pensil ini kita hapus dulu info grafis atau grafis latihan infografis nah hurufnya terserah ya sebaiknya kita ganti yang menurut kita itu enak dilihat kita kemarikan ab phone jangan lupa nah saya klik my phone aku dari phone juga boleh oke kita pilih cari huruf ataupun yang sekiranya enak dilihat yang penting dalam flyer itu huruf terbaca ya gampang dibaca jangan terlalu memilih huruf yang yang sulit untuk dibaca ini misalnya ini main phone kalau klik ok nah kayak gini dilihat disini hurufnya info grafisnya terlalu rapet sedangkan disini enak ya ada jarak gitu ada spasinya dikit-dikit caranya gimana supaya ada spasi kita kemarikan geser geser lagi nah ini ada spasi klik disini nah ini kita geser-geser nih tuh kayak gini nah ini ya kemudian ini kita beri lean lean juga kayak tadi kita checklist dulu jangan lupa kemudian kita kebawahkan ini ada stroke dikasih warna biru juga tadi untuk klik ini kita keataskan lagi nih tuh ini jangan lupa membesarkannya tuh seperti ini ya kalau terasa kurang biru cari yang biru tua ada sini oh ini misalnya klik klik checklist ini kita bawa ke atas sini ini polografis kurang besar ukurannya kita pilih size kita pilih size ini size ya kita geser kesini dikit nah seperti ini klik ke latihan desain grafis latihan desain infografis klik disini kita gembok selanjutnya ada kata-kata dengan kayak tadi klik tanda plus pokoknya mau nambahin tag menambahin gambar menambahin apa selalu klik tanda plus klik text kita kebawahkan kita edit dengan pensil pensil lagi ini kita hapes dulu klik dengan berkecil semua is dengan dengan ya dengan gitu ya klik ok nah ini kita ganti lagi hurufnya kayak tadi kita geser geser cari ab kita cari huruf yang yang mana ajalah misalnya ini oke kita kasih warna stroke nya pinggir huruf atau lin lin pon ya ini kita geser geser disini ini ini kita lanjutkan lalu kita bawah sini nah seperti itu kita gembok lagi dengannya kita gembok selanjutnya ini pixel ini ada di ada di Google ya tinggal unduh nah tapi udah kita cari klik tanda plus klik prom gallery ini ada sini di sini pixel nah kalau ini belum dihapus tuh belum dihapus backgroundnya makanya ini harus dihapus dulu kita delete dulu ini delete ini kita undo lalu kita hapus dulu backgroundnya di remove .bg klik tanda plus klik prom gallery kita cari mungkin ada yang sudah dihapus backgroundnya kita kebawahkan 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 dulu terus ini dia sudah dihapus backgroundnya ini kita kesini dulu cropping apa-apa biar terus kita checklist checklist nah ini dia tuh ini kita kasih link juga ini kan ada tuh linknya biru tua biru muda ya harmoni warnanya cari warna yang harmoni kalau ini lebih tua cari yang lebih muda kita karena ini gambar kita jangan A walaupun ini tulisan tapi ini sebetulnya gambar yang sudah diinikan klik tanda ini editnya kita kemarikan kita kemarikan kita kemarikan cari stroke ini dia kayak tadi nah cek disini sudah mulai kelihatan cari yang biru muda biru muda biru muda ini kita kebawah ah bawah kan geser nah seperti ini tuh suka-suka aja kira-kira lalu klik check list terus terus ini bisa kita kecilkan kalau bentuk itu bisa dikecilkan kayak gini waksinnya kalau dirasaini mentok kesini ini bisa kita buka gombok-gomboknya bukain dulu gombok-gomboknya kita geser-geser ke atas ini kita geser lagi sedikit ini kita geser sedikit kita geser sedikit kita geser sedikit kemudian kita gembok lagi kita cari logo pixel app sini ya klik tanda plus split from gallery kita cari logo pixel app ini pixel app belum dihapus di backgroundnya harus dihapus di remote.bg ini kalau nggak jadi ini sampah cari yang sudah dihapus backgroundnya tanda plus from gallery kita kebawah kan nah ini dia sudah klik checklist kita kecilkan dengan adanya logo itu menambahkan bahwa penguatan ya penguatan teks dengan adanya logo ini seperti ini kemudian ini ada tulisannya hari ahad ini gimana caranya klik tanda plus klik teks kebawah kemari klik tanda titik eh pensil pensil lagi hari ini kita hapus hari tahan garis miring minggu 14 November 2021 klik ok nah ini kita geser dulu ini kita kecilkan dulu hurufnya biar biar kelihatan caranya klik tanda A hmmm kita klik size size kita kecilkan nah ini kita geser lagi sini terus kita mulai kelihatan nah bagaimana cara kita mulai supaya lengkung kayak gini mengapa lengkung karena disini ada lengkung jadi kita harus ada irama irama itu serasi keserasian mari caranya di checklist dulu ini kita pilih cari yang bisa melengkung kuruf 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 kita geser melengkung ke bawah atau melengkung ke atas muasa apa lengkungnya kira-kira disini kita cek dulu nah ini kurang kurang miring begini ya gimana caranya supaya miring ini kita cari rotate rotate ini rotate rotate muasa apa muasa apa nah ini tadi kurang ini harusnya lebar kesini ya ini bisa kita perbaiki ini caranya di klik sini kita kebawahkan ini kita kita buka-buka kita buka-buka dulu bahwa ini bisa kemarin ini bisa kesini yang ini bisa kesini bisa kesini tuh jadi jangan jangan berputus asa semuanya bisa diatur ini di sini kita gemuk lagi gemuk 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 ya ini tadi ya nah ini kan hurufnya kurang besar kemudian 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 rotet 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 rotase putar putar nih cari yang rotase rotes ya sinilah kira-kira ya kemudian kita gemuk ini dimasjid jamiah al-hidayah rw03 bedahan dimasjid klik tanda plus klik teks ini kita kemarikan biar kelihatan klik tanda pensil kalau mengedit selalu pensil klik pensil lagi ini kita kemarikan di masjid di masjid jamiah al-hidayah rw03 bedahan kita klik lagi disini nah seperti tadi ini kita kita kecilkan dulu kita kecilkan dulu size-nya klik size kita kecilkan dulu kita geser disini kalau ini kita pilih tadi checklist ya checklist dulu kita pilih yang kur kayak kur kemarin nah itu kayak gini untuk mengikuti ini ini set nah gimana caranya kayak tadi checklist dulu kita pilih rotate rotate ke atas ini dia rotate kita geser geser nah coba kita kemarin dulu ya ini lengkungnya lebih kurang kita kurp lagi tadi kira-kira kayak gini kemudian kita rotate rotase rotase ini ini dipantas-pantaskan kira-kira asapah kita kembangkan dikit ya seginilah kira-kira ditebalkan boleh bagaimana cara menubahkan huruf ini ada ada bold ada style klik B nah kayak gitu checklist jangan lupa digemuk nah jangan lupa di setiap pembuatan player membuat player itu kalau orang baca ini orang tidak bertanya lagi jadi harus lengkap biasanya dalam teorinya w minta 5w1h what apa gitu apa ini adalah latihan kita where dimana ini kita jelaskan dimacit jamiah lidaya when kapan gitu ya ini terus how bagaimana peserta bawa apa ini boleh kita klik sini ingat ya 5w1h apa mengapa bagaimana dimana siapa siapa-siapa ini gitu apa-apa-apa ya ini latihannya bagaimana ini peserta peserta bawa apa klik tanda edit ini peserta 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 bawa apa ini bebas aja sih ini kan suka-suka kita aja ini ini hurufnya boleh kita ganti ya atau kita kecilkan size nah disini supaya terjadi penekanan dikasih 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 lean gelap checklist dulu kita cari kita cari ini stroke ini mengaktifkan stroknya color ke atas kan ini kita cari warnanya yang gelap biar kontras antara putih sama hitam itu jadi penekanan supaya orang gak bertanya bawa apa ya ini kita jauh duluan itu tadi yang diperlukan tadi 5w1h ya peserta bawa apa terus supaya orang gak nanya pemandunya siapa ya kita siapin gitu belajarnya apa aja sih ya ini kita siapin begini nih latihan dasar dasar desain install pixel gitu jadi dalam sebuah poster atau sepanduk atau banner atau apa itu rumusnya sama di seluruh dunia dalam dunia desain itu 5w1h dalam menulis juga begitu menulis di koran di majalah artikel itu harus mengandung 5w1h hanya how ini peserta bawa apa nah jawab kita jawab ya bawa ini aja HP Android kita gembok dulu kemudian kita klik tanda plus kita klik teks kita kebawakan kemari kita edit ini kita kemarikan bawa ini aja ini aja enter HP Android klik ok ini aja HP Android klik klik bagaimana cara rata kiri rata kanan ini kita kemarikan nah disini ada align klik pilihnya yang tengah checklist kita kemarikan supaya bawa ini aja HP Android agar rapet ke atas ini gimana ini di link passing kita rapetkan juga apa-apa ini checklist hurufnya mau kita ganti pilihnya ab dari ab ab nah di sini my phone misalnya pilihnya huruf grobol atau obelix oleh grobol bahwa ini aja HP Android link kasih link kasih link link kanan link warna kemerahan atau apa serah nah bawah kan ini kita besarkan nah ini jadi kita nanya kita jauh supaya peserta nggak nanya gitu kemudian ini ada logo ini ada logo ini nah ini kita jangan lupa digembok dulu ini harus kita cari ini di Google jadi ilustrasi itu sangat penting ilustrasi sangat penting karena ini latihannya menggunakan Android kita harus cari kita harus cari tangan yang sedang memainkan tangan yang sedang memainkan Android kalau keluar tapi nanti bisa hidup lagi klik yang ini ya kalau yang ini hilang keluar makanya harus simpan dulu jadi klik yang ini kalau nggak kita ini kita harus simpan dulu nih kita harus simpan dulu klik shape shape as proyek desain undangan atau desain apa terserah kalau udah disimpan tuh aman nah untuk mendapatkan gambar kayak gini ini kita ke sini ya klik ini dulu ya kita keluar dulu kita ke Google Chrome di sini kita cari aja nih tangan main HP tangan main HP pektor tangan main HP pektor klik klik gambar nah ini dia ini dia nih ya tekan tekan nah download gambar nih download gambar klik download ya terus kita hapus dulu backgroundnya remote titik bg enter klik upload nah ini dia klik ini klik selesai jadi harus kita hapus dulu backgroundnya supaya nanti nggak seperti koyo klik download udah sekarang kita balik ke sini kalau kita klik yang ini dia cuman tidur aja nah kita klik lagi yang ini nah masih ada coba sekarang kita buka yang ini yang apa namanya tangan sedang pegang HP klik form gallery ini dia klik checklist terus nah ini dia kita ke sini ntar kita taruh sini kita desain di sini dulu bagaimana cara swipe putihnya hilang harusnya hilang ini dia kalau nggak juga nggak apa-apa ini bisa kita klik yang ini kita geser kesini 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 erase color aktifkan tuh dia hilang ajaib kan hebatnya pixel yg itu itu klik check list nah ini kita harus disini itu lebaran dikit ya nih kita beri tulisan pixelab nih kayak ini nih pixelab terus ada logonya gimana caranya kita buat gede aja nih nggak apa-apa buat desain itu besarkan aja dulu nah caranya adalah sebagai berikut kita klik tanda plus kita klik Chrome Gallery go ini pixelabnya ada kita kecilkan kita kecilkan cropping ya cropping itu membuang yang nggak penting mengambil yang penting itu cropping namanya klik disini ini kita kecilkan kecilkan biar muat di layar sebelum di ini kan kita ganti warnanya boleh nih klik sini ya sini warnanya ya biar bedalah dengan jangan biru meluk ada aksentuasi akan kita ganti kecilkan ini untuk ilustrasi ilustrasi itu sangat penting jadi gambar menjelaskan berita menggambarkan teks-teks menjelaskan gambar nah disininya ada logo ponder logo pixelab klik tanda plus klik from Gallery kita tunggu dulu nah kita kebawakan cari logo pixelab yang sudah dihapus backgroundnya nah ini dia klik sini klik checklist kalau kita kecilkan sampai muat di layar handphone saya lihat disini ya nah disini nah antara gambar ini tulisan pixelab sama P ini kan masih masih berpisah kita harus gabung nih dia ini caranya klik disini ya perhatikan nih cara gabungnya klik yang ini nah ini ada gambar ini logo tulisan pixelab sama ini ini masing-masing-masing kita harus satukan caranya adalah klik yang tadi muncul begini ini di bawah klik yang ini checklist dan kali tuh nah kita satukan tuh namanya di merger di merger lalu ini merger klik yang ini ya tuh nanti dia nanya bener ini mau di merger ngesel nanti enggak klik oke klik oke tuh kita ceknya dia sendiri sekarang checklist nah sekarang dia udah udah gabung caranya ini kita kecilkan supaya muat di situ sini nah disini nah ini tulisan tangannya ngalingin tulisan bawah ini dia harus taruh di bawah dia nah ini klik disini nih ini kita taruh di bawah di bawah ini bawah HP Android ini ya di bawah dia coba tuh sekarang udah dibawah dia selanjutnya ini gambar orangnya gambar orangnya gambar latihnya lah gitu ya kemandu nya kita harus siapin gambar orangnya klik tanda plus klik prom gallery nah ini dia ada klik disini ini kamu madu kemana nih kalau misal ditaruh di sini ini tulisan nanti di sini ini tinggal klik sini tuh nah kita kecilkan kita taruh di bawah sini nah kita tinggal ini ya ya yang ini nih ini di gemuk dulu ini latihannya apa aja nih kita klik tanda plus klik teks di sini lalu kita klik edit di sini kita kesini latihannya apa aja dalam poster itu pakai bahasa sehari-hari boleh aja ya tidak ada peraturan klik disini yang kita ajarin dasar-dasar-dasar desain dasar-dasar-dasar itu apa komposisi kemudian terang gelap pewarnaan pusat perhatian dan selesai dan ya seterusnya nyerama Harmony dalam desain seni rupa itu kayak gitu klik enter ya jangan lupa install pixel lab jadi dalam pelatihan pixel lab kita harus pandu nih dasar-dasar-dasar desain ya misalnya warna-warna kontras top aja warna-warna Harmony itu apa aja gitu kemudian cara nginstall pixel lab itu harus kita masukkan di dalam materi itu ya kemudian playstore install pixel lab ini dari ya dari dari playstore kemudian cara cara set proyek sebetulnya kayak tadi tuh supaya nanti kalau ada kesalahan bisa kita edit file ini wajib nih cara set proyek kemudian ada cara set file cara set file nanti ada lagi cara edit file lama file yang udah terdahulu kemudian hapus background background cara menghapus background kayak tadi tuh di remote titik PG kemudian tentukan ukuran ini tidak kita kasih tahu juga peserta tentukan ukuran ya berapa-berapa kalau spanduk misalnya lima meter kali dua meter itu kita harus lima ribu kali dua ribu kalau spanduk empat meter kali tiga meter empat ribu kali tiga ribu atau tiga ribu kali empat ribu tinggal penyesuaian tentukan ukuran kemudian desain 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 player contoh-contohnya kita tampilkan supaya nanti peserta wah iya ternyata dengan pixelnya bisa bikin ini bisa bikin ini bisa bikin ini contoh desain player spanduk spanduk kita kita tunjukkan kalau ada contoh nah kemudian untuk dia tarik sampai bisa jadi dengan pixelnya semua orang bisa sampai bisa dalam waktu singkat ya memang sebentar aja langsung arti karena yang pintar bukan kita hanya tapi aplikasinya ini bisa bikin apapun tapi jangan sombong kita klik in insyaallah insyaallah bisa nah kita klik ok nya disini ini hurufnya kemudian kita kecilkan dulu dengan cara kayak tadi cari size cari size sini kita kecilkan masa berapa penting dia muat disini untuk penguatan aksentuasi pusat perhatian kita ini juga nih ini jangan lupa kita kasih dulu hurufnya hurufnya itu kita kasih link ya ya tadi kasih border kasih garis pinggir huruf hurufnya yang gelap kalau aja lah misalnya kayak gini kayak geser-geser ke item ya teman-teman jelas checklist terus kita cari ini gambar yang ininya cat tumpahnya kita ini kita buat dulu volt jangan lupa di ini kita cari cat tumpahnya klik tanda plus klik Chrome Gallery ini dia nah ini dia ini kita arahnya terserah ya mau di biarkan begitu aja atau gimana ini harus ada di bawah tag nah klik disini di bawah tag ini nah seperti ini udah selesai terus kita harus simpan simpan ya kalau misalnya ini spanduk kita harus simpan juga sama klik tanda plus klik set as proyek enggak apa-apa dua file karena dia belum ada simpan berikutnya eh player tutorial klik ok tunggu iklan nah baru kemudian kita simpan klik set klik set as make nah ini jangan image jangan pnj tapi jepek ya biar ini jangan custom jadi kalau pengen gambarnya hasilnya kualitasnya piksel yang bagus kita pilih Ultra atau high gitu udah bagus ya jadi kalau mau dicetak di tepon spanduk nanti kita pilihnya tiga ini boleh ini boleh ini boleh oke Ultra lebih bagus lalu kita klik shape to gallery kalau mau dibagikan ke handphone ke WhatsApp ini ukurannya kecil shape to gallery nah gitu sudah ada balon